Inilah monster amfibi kebanggaan Indonesia yang kini makin sangar. Kendaraan tempur laut darat karya anak bangsa, Antasena Tankbot, kini mengalami evolusi dahsyat tak sekedar kendaraan amfibi biasa Antasena kini berubah jadi kapal tank cerdas berteknologi tinggi, siap menggetarkan medan pertempuran dan menantang alutsista negara-negara besar. Sejarah dan konsep Antasena, dari balik galangan PT Pindad, PT Lundin, dan BPPT, lahirlah sebuah inovasi militer luar biasa, Antasena Tankbot gabungan mematikan antara kapal patroli dan kendaraan tempur lapis baja. Dirancang bukan hanya untuk mengarungi sungai dan rawa, Antasena mampu bermanuver cepat di laut dangkal dan sekaligus menghantam musuh di darat. Dengan desain lambung catamaran dan sistem penggerak waterjet, ia mampu melaju hingga kecepatan 40 knot. Tapi yang bikin merinding Antasena bisa mendarat ke garis pantai, langsung menyerbu musuh dengan daya kejut tinggi. Sebuah senjata strategis untuk pertempuran hibrid modern, peningkatan teknologi terkini. Kini, Antasena tak hanya gagah di medan, tapi juga cerdas dan mematikan. Antasena generasi terbaru dilengkapi dengan sistem komando tempur digital, sensor optik 360 derajat, dan drone mini rekon untuk pengintaian jarak jauh. Bahkan sudah terintegrasi dengan sistem Battlefield Management System BMS, membuatnya bisa berbagi data secara real time dengan drone, kapal perang, bahkan pasukan infanteri. Sistem kontrol penembakan otomatis kini memungkinkan Antasena menembak dengan akurasi tinggi walau dalam kecepatan tinggi. Sensor gyro stabilis, sistem laser Reng Finder, dan Turtet RCWS Remote Control Weapon System bikin musuh tak sempat menghindar. Mau sembunyi di balik pepohonan? Mau lari ke balik bukit? Antasena akan menemukanmu, dan menghancurkanmu. Persenjataan mematikan, dipersenjatai dengan kanon kokeril 105mm atau varian 30mm otomatis. Antasena bisa menghancurkan tank ringan, bunker, dan kendaraan lapis baja dengan satu tembakan. Tak hanya itu, versi upgrade-nya kini bisa dipasangi rudal anti-tank atau sistem pertahanan drone. Ini bukan lagi tank bot biasa ini adalah unit tempur amfibi masa depan. Potensi ekspor dan daya saing global, negara-negara ASEAN bahkan Afrika mulai melirik kemampuan tempur Antasena. Banyak yang tertarik karena desainnya unik, fungsinya multifungsi, dan harganya jauh lebih efisien dibanding produk barat. Bahkan, beberapa negara timur tengah dikabarkan sedang menjajaki kontrak untuk produksi bersama. Bayangkan, kapal tank buatan Indonesia berlayar di perairan teluk, melindungi pangkalan-pangkalan minyak dan melakukan serangan presisi di garis pantai gurun. Inilah bukti bahwa industri pertahanan Indonesia tak hanya bangkit tapi kini mulai memimpin. Antasena bukan sekedar kendaraan militer. Ia adalah simbol kebangkitan teknologi pertahanan Nusantara. Sebuah mahakarya anak bangsa yang lahir dari semangat kemandirian dan keberanian melawan ketergantungan luar negeri. Dengan setiap upgrade dan inovasi, Antasena menjadi wajah baru TNI lebih canggih, lebih tangguh, dan lebih disegani. Dunia mungkin belum siap tapi Indonesia sudah melangkah lebih dulu. Antasena telah berubah menjadi senjata amfibi paling ditakuti di Asia Tenggara. Dan ingat baik-baik, kalau musuh berani masuk lewat sungai, rawa, atau pantai. Antasenalah yang akan menyambut mereka. Terima kasih telah menonton!